Siapa yang tidak kenal dengan kaleng biskuit Kongguan yang isinya rengginang? Gambar di kaleng Kongguan sudah tidak asin lagi bagi kita tentunya. Jangan tiru-tiru suaraku, kalau tidak mau aku giling. Oke oke maaf Google, sangat sering kita jumpai kaleng biskuit Kongguan saat hari raya. Selain simple, kalengnya juga bisa dijadikan tempat untuk menaruh rengginang atau mungkin tempat menaruh perabotan Anda. Jadi saking seringnya kita melihat kaleng dan gambarnya, hingga gambar ini menjadi legenda dan banyak dijadikan meme di internet. Nah berikut kita akan bahas berbagai fakta tentang gambar Kongguan. Oke simak videonya. Pencipta Kongguan adalah kakak beradik dan adik berkakak asal Fuanjin, Tiongkok. Yaitu Chow Chow Kang dan Chow Chow Hang. Mereka adalah orang dibalik berkembangnya perusahaan besar Kongguan. Nomor 1. Ayah di mana? Gambar pada kaleng Kongguan ini menjadi perdebatan di berbagai daerah. Sebab pada gambar itu tidak terdapat seorang ayah. Jadi ayah di mana? Aneh-aneh aja ya kita. Gambar ginian pun diperdebatkan. Kalau mau berdebat, bagusnya debat yang ilmiah, bukan yang kayak ginian. Tapi giliran debat ilmiah, eh malah debat bumi bulat atau bumi datar. Jadi mana ayahnya sekarang? Oh iya kita kembali kepada ayah Kongguan. Setelah manusia berdebat selama 4 abad lamanya, akhirnya baru Bernadus Prasojo angkat bicara tentang gambar ini. Keluarga Kongguan adalah keluarga yang harmonis karena mandi pakai sabun harmoni. Ayahnya tidak terlihat dalam gambar karena dia sedang memotret keluarga yang ia sayanginya. Kata Bernadus Prasojo dilansir dari tribun. Nomor 2 Sudah ada sejak tahun 1947. Kongguan memang bukan berasal dari Indonesia. Biskuit legenda ini berdiri pertama kali di Singapura pada tahun 1947 dan sampai sekarang masih berdiri dan tidak pernah duduk. Nomor 3 Pertama kali masuk di Indonesia tahun 1971. Biskuit Kongguan beredar di Indonesia pada tahun 1971. Dan itu berkat berdirinya Kongguan Biskuit Factory di Indonesia. Yang bisa menyebarkan produk hampir ke seluruh Indonesia. Perusahaan tersebut memproduksi makanan seperti biskuit, wafer, waferistik, dan bukan rengginang. Nomor 4 Namanya Nama Kongguan Biskuit atau disingkat KGB ternyata ada hubungannya dengan KGB Dinas Rahasia di Rusia. Dilansir dari akun Twitter WowFakta, istilah Kongguan Biskuit digunakan intelijen Indonesia pada era 60-an. Untuk menyebut KGB Dinas Rahasia di Rusia yang tidak diketahui manusia yang lanjut usia karena pakai handphone Asia padahal sudah dirazia. Nomor 5 Tersebar di seluruh dunia Perlu kamu tahu, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang ada produk Kongguannya. Ada sekitar 40 negara lebih di dunia yang sudah merasakan biskuit ini. Jika kamu traveling ke negara-negara timur tengah, Eropa, hingga ke Amerika Serikat, dapat menemukan produk ini. Umumnya biskuit ini dijual di supermarket-supermarket negara tersebut. Namun mungkin sedikit berbeda dengan di Indonesia. Sebab di Indonesia apa saja bisa dijadikan lelucon. Asal tahu saja guys, gambar tersebut tidak pernah berubah sejak tahun 1971 hingga sekarang. Padahal seni grafis terus berkembang dan sangat maju. Bahkan NASA sudah memakai teknologi CGI dengan kualitas yang sangat bagus. Kenapa Kongguan tidak pakai gambar seperti itu juga? Tapi ya itulah sisi uniknya. Karena gambar itu sudah menjadi ciri khas sebuah Kongguan yang sudah terkenal di mana-mana. Heboh, ternyata tanda seru. Inilah ayah dari keluarga Kongguan yang tidak pernah terlihat. Ternyata ayahnya adalah seorang lelaki. Anda jangan kaget karena tidak ada yang perlu dikagetkan.